Weekend kemarin pengen banget makan yang pedas-pedas, jadi aku bikin ceker mercon pake bihun kuah pedas Serius geng, ini enak dan nampol banget, langsung ke resepnya kuy Pertama aku mau rebus dulu cekernya, disini aku pake setengah kilogram ceker, direbus bareng salam dan serai Ini aku rebusnya sampe bener-bener empuk dan matang ya gengs, nah kalo udah langsung aja ini diangkat dan kita tiriskan By the way, sebenernya aku tuh pengen banget nyobain dakbal atau ceker tanpa tulang gitu gengs Tapi jujur mager banget guys buat buangin tulangnya dari cekernya gengs Cekernya langsung aku sisikan dulu, lanjut aku mau bikin bumbu halusnya, ini udah aku tulis semua di atas ya gengs Untuk penggunaan cabai rawit ini disesuaikan dengan selera, kalo kalian suka pedas bisa ditambahin lagi ya Bumbu halusnya udah jadi, lanjut aku mau tumis dengan minyak secukupnya Ini ditumis sampe bumbunya tuh harum dan matang ya, jadi pastikan bumbunya ini matang Kalo udah, tambahin bumbu lainnya yang udah aku tulis di atas Ada garam, penyedap rasa, saus tiram, saus cabai dan saus tomat Kalo kalian suka pedas bisa kalian tambahin saus cabainya sesuai selera ya gengs Nah ini udah masuk semua bumbunya, langsung aja kita tumis lagi Kalo semua bahannya ini udah tercampur rata, baru aku tambahin air secukupnya Untuk penggunaan airnya disini aku pake 2 gelas atau 400 ml Lanjut aku mau masukin ceker yang udah kita rebus tadi Nah ini aku mau rebusnya lumayan lama, supaya nanti bumbu cekernya tuh meresap ke cekernya gengs Biar aromanya lebih wangi dan seger, disini aku mau tambahin 2 lembar daun jeruk Aku remas kayak gini biar keluar aroma wanginya Udah ini tinggal direbus dengan api sedang selama 10 menit ya Nah karena udah kayak gini, ini aromanya udah wangi dan seger banget Bumbu mercaunya juga udah meresap langsung ke cekernya Ini bener-bener deh menggoda banget gengs Terakhir aku masukin bihun yang udah aku rebus sebelumnya ya gengs Ini langsung aja kita masukin ke dalam kuahnya Sambil dikoclak-koclak kayak gini biar lebih meresap Sebelum makan yang pedas-pedas, aku mau minum Nestle Pure Life buat nemenin makan pedas Ini tuh walaupun gak dingin, tetep seger gengs Nah lanjut gengs, aku udah gak sabar banget pengen nyobain Nah pertama aku mau nyobain bihunnya dulu Jujur sih kuah merconnya tuh meresap banget ke bihunnya gengs Jadi rasa pedasnya tuh nempel banget Ini tuh enak dan mantep banget Apalagi cekernya yang empuk dan yang pasti nikmat banget karena rasa pedasnya Serius sih buat kalian yang suka banget makan pedas wajib banget sih nyobain resep ini By the way baru beberapa suapan udah pedas aja gengs Ini kalian bisa liat bibirku tuh sampe merah gitu Lanjut aku mau langsung minum Nestle Pure Life Karena habis minum ini tuh rasa pedasnya langsung ilang Beneran gengs, buat kalian yang suka makan pedas wajib banget sih sedia Nestle Pure Life buat nemenin makan pedas Karena gak dingin aja tetep seger Oke semua aku mau lanjut makan ceker kuah merconnya dulu ya Semoga resepnya bermanfaat dan selamat mencoba Daaah Daaah Terima kasih.